Nah ini Aksi pencurian bermotor di wilayah hukum Polres Pelabuhan yang dilakukan tersangka akhirnya terhenti Dari rekaman kamera pemantau, petugas selanjutnya mencari pelaku yang akhirnya diketahui bernama Andri, 32 tahun Pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang akhirnya ditangkap di sebuah gudang di jalan penampu Makassar Pelaku juga dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki lantaran melawan saat dilakukan pengembangan Dari pemeriksaan petugas, tersangka mengangkut telah melakukan aksinya di beberapa lokasi di Makassar Di antaranya mencuri sebuah sepeda motor di jalan tentara pelajar Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman paling lama 9 tahun penjara Dari hasil penyelidikan, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa pelaku berada di depur Panampu, jadi setelah mendapat informasi dari masyarakat dari hasil penyelidikan Kemudian tim bergerak langsung ke Panampu dan berhasil mengamankan tersangka Ini tersangka apa ini kemudian? Ini tersangka merupakan pelaku presidifis Curanmor dan Curas Jadi sudah berulang kali melakukan aksinya Dari catatan kepolisian, berapa TKP dilakukan di Polresi Pelabuhan? Dari catatan yang ada di Polresi Pelabuhan sendiri ada 2 TKP Kemudian di Polresi Tanlo dan Manggala dan Polresi Marus Aksita Terima kasih.